Hinaklana. Bab 111. Pertumpahan darah di puncak kosan. Dengan suara lantang coleng tan lantas membuka suara, hari ini adalah pertemuan ngingko gak tiampai kami, atas kunjungan para kawan bulim yang luap ini, sungguh diluar dugaan dan terimalah rasa terima kasih kami. Hanya saja kalau ada kekurangan penyambutan dan pelayanan, harap para hadirin sudi memberi maaf, sudahlah, tak perlu pakai sungkan-sungkan segala, soalnya sekarang orang terlalu banyak, tapi tempatnya sempit, seru orang banyak. Tidak jauh di atas sini adalah Hang Siantai yang dahulu sering digunakan Maharaja dari berbagai dinasti bila mengadakan tirakatan ke kosan sini, tempatnya sangat luas dan lapang, hanya saja kaum perselatan kita sebenarnya tidak layak menggunakan tempat suci yang diagungkan itu, demikian seru coleng tan. Kita toh tidak di bawah perintah raja manapun juga, peduli apakah agung atau tidak, tempat sebaik itu tidak digunakan sekarang mau tunggu kapan lagi teriak pula orang banyak. Berbareng sebagian di antaranya sudah lantas mendahului berlari ke arah yang ditunjuk. Jika demikian, marilah kita menuju ke sana, kata coleng tan. Dalam hati lenghou Tiong membatin, entah tempat macam apakah Hang Siantai itu? Dia menyatakan tempat itu biasanya digunakan oleh kaum Maharaja, sekarang dia mengundang para hadirin pergi ke sana, jangan-jangan coleng tan sudah anggap dirinya sebagai Maharaja. Hang Ting Pai Su dan Tiong Hai Tot yang mengatakan dia punya ambisi sangat besar, setelah melebur Ngo Gak Tiang Pai, langkah selanjutnya adalah berusaha mencaplok Tio Yang Sien Kau, kemudian akan menghabiskan pula Siauling dan Bu Tong Pai. Hah, dia dan Tong Hong Put Pai agaknya mempunyai cita-cita yang sama, tanpa banyak omong ia pun ikut orang banyak menuju ke Hang Siantai. Yang disebut Hang Siantai itu adalah sebuah panggung batu yang dipahat secara rata. Di sekitar panggung batu itu adalah lapangan yang luas. Sampai di puncak tertinggi kosan itu, semua orang merasa nyaman segar melihat puncak-puncak gunungan tak terhitung banyaknya menegak di bawah puncak kosan itu. Tak kala mana udara terang-benderang, pemandangan jelas. Leng Hau Tiong mendengar tiga orang tua di depannya sedang tunjuk sana dan tuding sini ke berbagai puncak sambil manggut-manggut. Kata seorang di antaranya, yang itu adalah Tai Hem Hong, puncak beruang besar, dan yang sana adalah Siaw Hem Hong, puncak beruang kecil. Dan gunung di seberang sana itu adalah Siaw Sitsan, di mana terletak Siaw Lim Si yang termasur. Tempo hari aku pernah mengunjungi Siaw Lim Si dan merasakan Siaw Sitsan yang luar biasa tingginya, tapi dipandang dari sini, nyata Siaw Lim Si masih jauh di bawah kosan, lalu tertawalah ketiga orang tua. Dari dandanan ketiga orang tua itu Leng Hau Tiong tahu mereka bukan orang kosan Pei, tapi dari ucapan mereka itu jelas mengolok-olok Siaw Lim Si dan meninggikan derajat kosan Pei itu, tentulah mereka adalah undangan Chow Leng Tan yang sengaja didatangkan untuk membantu bila terjadi apa-apa. Dalam pada itu terlihat Chow Leng Tan sedang meminta Hang Ting Tai Su dan Tiong Hai Toti yang ke atas panggung. Tapi dengan tertawa Hang Ting berkata, kami berdua orang tua yang sudah lapuk ini hanya datang sebagai peninjau saja, buat apa kami naik panggung dan membuat malu didengar orang banyak. Kenapa Tai Su bicara demikian, seperti baru kenal saja, ujar Chow Leng Tan dengan tertawa. Para tamu sudah hadir semua, silakan Chow Chiang Bun mengurusi acara pokok dan tidak perlu selalu melayani kami berdua tua bangka, kata Tiong Hai. Baiklah jika demikian, jawab Chow Leng Tan. Lalu ia menaiki panggung batu itu. Setelah menaiki berpuluh unda-undakan batu itu, kira-kira masih 2-3 meter di bawah panggung, ia berdiri di atas unda-undakan itu, lalu berseru dengan lantang, para hadirin yang terhormat meski lapangan di puncak gunung itu cukup luas, para tamu juga tersebar di sana-sini, namun ucapan Chow Leng Tan itu dapat didengar dengan jelas oleh setiap orang. Maka Chow Leng Tan lantas melanjutkan Samlil memberi salam, atas kunjungan para kawan, sungguh aku sangat berterima kasih. Sebelum tiba di sini tentunya para kawan sudah mendengar bahwa hari ini adalah hari bahagia, hari persatuan bagi ngkogak tiampai kami yang akan berlebur menjadi satu, benar, benar. Selamat. Selamat demikian serentak beratus-ratus orang telah bersorak. Terima kasih kata Chow Leng Tan. Bahwasannya ngkogak tiampai kami sudah ratusan tahun lamanya berserikat, selamanya satu napas dan satu haluan laksana satu keluarga, sudah sekian tahun pula Chai Hai sebagai bengcu dari ngkogak tiampai. Cuma akhir-akhir ini di tengah bulan telah banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting, Chai Hai dan para suheng tertuang kogak tiampai telah berunding, kami sama-sama merasa kogak tiampai kalau tidak dilebur menjadi satu, maka kelak tentu sukar menghadapi kesulitan-kesulitan yang bakal menimpa. Tiba-tiba terdengar seorang menimbrung dengan nada dingin, entah Chow Beng Cu pernah berunding dengan suheng tertua dari aliran mana. Mengapa aku orang si bok tidak pernah mengetahui persoalan ini, baru saja aku mengatakan di dunia persilatan, buling, telah banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting sehingga terpaksang kogak tiampai harus dilebur. Salah satu peristiwa penting di antaranya yang kemaksudkan adalah terjadinya saling bunuh dan saling mencelakai di antara saudara-saudara sesama ngogak tiampai kita, rupanya banyak di antara kita sudah lupa pada setiakawan antara sesama anggota kelima aliran kita. Bok Tai Sian Sing, murid kosan Pai kami, yaitu Koyang Jiuhui Sute telah tewas di luar kota Hengsan, ada orang menyaksikan sendiri, katanya engkau Bok Tai Sian Sing yang melakukan pembunuhan itu, entah betul tidak terkesiap hati Bok Tai Sian Sing. Pikirnya, waktu aku membunuh orang Sihui, saat itu yang ada cuma Lenghou Tiong serta seorang nikoh cilik dari Hengsan Pai, selain itu ialah Kik yang beserta cucu perempuannya yang masih kecil. Apakah mungkin mereka telah membocorkan rahasia kejadian itu sementara itu beribu-ibu pasang metu sama memerhatikan air muka Bok Tai Sian Sing. Namun ketua Hengsan Pai itu ternyata tenang-tenang saja seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Ia menggeleng dan menjawab, tiada pernah terjadi hal demikian. Rasanya cuma sedikit kepandayan orang Sih Bok saja masakah mampu membunuh tokoh macam Koyang Jiuhuk Tometer, kalau pertarungan satu lawan satu secara terang-terangan, memangnya Bok Tai Sian Sing masakah mampu membunuh Hwi Sute Kujengek Chow Leng Tan. Namun tatkala itu yang mengerubut Hwi Sute selain Bok Tai Sian Sing dan Sute Mulo Ching Hong, ada pula murid Hing San Pai dan murid Hoa San Pai, bahkan ada gembong Mokau Kik yang dan cucu perempuannya, kata-kata Chow Leng Tan ini benar-benar membuat Bok Tai Sian Sing mengirik. Ia tidak habis paham siapakah yang membocorkan kejadian dahulu itu. Padahal waktu itu yang hadir selain Sute-nya, Kik Yang, dan cucu perempuannya, selebihnya adalah Leng Hoa Tiong dan Gilim. Apakah mungkin kedua anak muda ini yang membocorkan rahasianya? Setelah Chow Leng Tan membongkar rahasia perbuatannya, jelas permusuhan Heng San Pai dan Ko San Pai sudah terikat, untuk lolos dari kosan dengan selamat rasanya sukar diramalkan. Leng Hoa Tiong juga merasa terperanjat demi mendengar Chow Leng Tan mengorek apa yang terjadi di masa dahulu itu. Terdengar Chow Leng Tan melanjutkan pula, Peleburan Ngkau Gak Tiampai kita hari ini adalah peristiwa maha penting dalam sejarah selama beratus-ratus tahun ini. Bok Tai Sian Sing, kau adalah ketua dari salah satu aliran, tentunya engkau harus mengutamakan urusan maha penting ini dan kesampingkan persengketaan pribadi. Asalkan persoalannya menguntungkan kelima aliran kita, sepantasnya percocokan perseorangan harus dijauhkan. Maka dari itu Bok Heng, urusan yang sudah-sudah itu pun tak perlu kau pikirkan, Hui Sute adalah suteku, nanti kalau Gok Gak Pei sudah terlebur menjadi satu, dengan sendirinya Bok Heng adalah saudara seperguruan pula dengan aku. Yang sudah meninggal biarlah, yang masih hidup buat apa mesti saling bunuh pula kata-kata Chow Leng Tan ini kedengaran sangat enak didengar, tapi sebenarnya bernada mengancam, maksudnya kalau Bok Tai Sian Sing bisa menyetujui soal Peleburan Gok Gak Tiampai, maka soal terbunuhnya Hui Tint akan diusut dan akan diadakan perhitungan. Begitulah, dengan mata melotot Chow Leng Tan menatap Bok Tai Sian Sing dan menegas pula, bagaimana Bok Heng? Betul tidak tapi Bok Tai Sian Sing hanya mendengus saja tanpa menjawab. Dengan tersenyum-senyum yang dibuat-buat Chow Leng Tan berkata pula, soal Peleburan Gok Gak Tiampai kita agaknya Heng Sanpei sudah tiada berbeda pendirian. Lalu bagaimana dengan Tai Sian Pei? Tian Bun Toheng, bagaimana pendirianmu Tian Bun Tojin lantas berdiri, dengan suara kerasia berkata, Tai Sian Pei didirikan oleh Cikal Bakal Tong Leng Toti yang sudah hampir 200 tahun lamanya. Sungguh menyesal, aku terlalu bodoh dan kurang bijaksana sehingga tidak mampu mengembangkan Tai Sian Pei lebih gemilang. Namun begitu, Tai Sian Pei yang sudah bersejarah 200 tahunan ini betapapun tidak boleh putus di tanganku. Soal melebur Tai Sian Pei dengan golongan-golongan lain ini sekali-kali kami tidak dapat terima, mendadak di tengah orang-orang Tai Sian Pei berdiri seorang Tojin berjengkut putih dan berjubah hijau, serunya, ucapan Tian Bun Sutit ini kurang tepat. Tai Sian Pei kita meliputi lebih 400 anggota, Janganlah karena kepentingan dirimu seorang mesti mengorbankan kepentingan orang banyak, air muka Tojin berjengkut itu tampak kurus kering, tapi suaranya ternyata keras dan kuat. Ada di antara hadirin yang mengenalnya lantas berbisik-bisik pada teman di sekitarnya, dia bernama Gyo Kicu, terhitung paman gurunya Tian Bun Tojin, memangnya Tian Bun Tojin berwajah merah bercahaya, mendengar kata-kata Gyo Kicu itu, mukanya menjadi tambah merah. Serunya segera, susyok, apa artinya ucapanmu ini? Sejak Sutit menjabat ketua Tai Sian Pei kita, dalam hal apa pernah kuabaikan kepentingan golongan kita? Sebabnya aku menolak peleburan Ngho Pei justru demi mempertahankan Tai Sian Pei kita, di mana ada menyangkut kepentingan pribadiku? Gyo Kicu tertawa mengejek, katanya, kelima golongan dilebur menjadi satu, seketika Ngho Ga Pei akan sangat besar pengaruhnya, itu berarti setiap anak murid Ngho Ga Pei akan ikut merasakan manfaatnya. Namun sebaliknya, Sutit, jabatanmu sebagai Chiang Bun Jin lantas hanyut, bukan Tian Bun Tojin menjadi gusar, teriaknya murka, jadi kau menuduh aku hanya memikirkan kepentingan pribadi tiba-tiba ia mengeluarkan sebilah pedang pendek kehitam-hitaman dari bajunya lalu berteriak pula, ini, mulai saat ini aku tidak sudi menjadi Chiang Bun Jin lagi. Kalau kau kepingin, boleh kau yang menjabatnya, pedang pendek itu tiada menarik sedikitpun, tapi adalah benda yang diwariskan oleh Tong Leng Tojin, itu cikal bakal Tai Sian Pei, selama dua ratusan tahun benda itu selalu menjadi tanda pengenal pejabat ketuanya. Melihat kedua tokoh Tai Sian Pei itu bertengkar sendiri dan saling otot membela penderian masing-masing, para hadirin menjadi sunyi, semuanya mengikuti apa yang akan terjadi selanjutnya. Tertampak Giyoki cuma jus langkah, jengeknya, Hektometer, kau benar-benarlah meninggalkan kedudukanmu kenapa tidak jawab Chiang Bun dengan gusar. Baik, boleh serahkan padaku kata Giyoki Chu. Mendadak sebelah tangannya menjulur ke depan, tau-tau pedang pendek di tangan Tian Bun Tojin itu telah dirampas olehnya. Sama sekali Tian Bun tidak mengira Giyoki Chu benar-benar akan merampas pedangnya, ia menjadi tertegun oleh perbuatan Giyoki Chu dan tau-tau pedangnya sudah berpindah ke tangan lawan. Tanpa berpikir lagi ia terus lolos pedang panjang di pinggangnya. Namun dengan cepat Giyoki Chu sudah lantas melompat mundur. Pada saat itu dua sosok bayangan lantas berkelebat, dua tosut tua lain telah mengadang di depan Tian Bun dengan pedang terhunus, bentak mereka berbareng, Tian Bun, sebagai angkatan muda kau berani melawan angkatan tua, apakah kau sudah lupa pada undang-undang perguruan kita? Kedua tosut tua itu dikenal oleh Tian Bun sebagai paman-paman guru yang seangkatan dengan Giyoki Chu, namanya Giyok Sen Chu dan Giyok In Chu. Tidak kepala ngusar Tian Bun Tojin sehingga badan bergemetar, teriaknya, kedua sosok menyaksikan sendiri, apa, apakah yang diperbuat oleh Giyoki? Giyoki Susok barusan ini kami memang menyaksikan kau menyerahkan jabatan Tian Bun Jin kepada Giyoki Suheng, kau sendiri rela mengundurkan diri dan memberikan tempatmu kepada orang yang lebih bijaksana, sungguh tindakanmu ini patut dipuji, kata Giyok In Chu. Giyok Sen Chu ikut bicara juga, Giyoki Suheng adalah Susyokmu, sekarang dia adalah pejabat siang Bun Jin pula, tapi kau berani gunakan senjata dan bersikap keras padanya, ini namanya perbuatan durhaka terhadap orang tua, aku bicara di waktu marah, padahal kedudukan ketua Taisan P kita masakah boleh diserahkan begini saja kepada setiap orang? Seumpama akanku berikan pada orang lain juga sekali-kali tidak, tidak kepada Giyoki, seru Tian Bun dengan penasaran. Sebagai seorang kesatia, mengapa kau menjilat kembali ludahmu sendiri, kata Giyok In Chu. Tiba-tiba seorang Tojin setengah umur di tengah rombongan orang Taisan P berteriak, ketua golongan kita selama ini adalah Suhuku, kalian beberapa Suhuk Cho ini sebenarnya hendak menjilat apa Tojin setengah umur ini bernama Kiantu, dia adalah murid Tian Bun yang kedua. Menyusul seorang Tojin lain juga berdiri dan berseru, Tian Bun Suheng telah menyerahkan jabatannya kepada guruku, peristiwa ini telah disaksikan beribu pasang metu dan telinga yang hadir di kosan sekarang ini, masakah persoalan ini bisa dihasukan? Dengan jelas Tian Bun Suheng tadi menyatakan, sejak kini aku tidak menjabat Tian Bun Jin lagi, kalau kau kepingin boleh kau ambil saja. Coba katakan, betul tidak yang bicara ini adalah murid Giyok Kicu, terhitung satu angkatan dengan Tian Bun Tojin. Dalam Kaisan P, Tian Bun Tojin adalah murid dari kelompok tertua, pengaruh kelompoknya adalah paling kuat, namun beberapa susoknya serentak bergabung untuk memencilkan dia, dengan demikian di antara dua ratusan anggota Tian San Pei yang hadir di kosan ini adalah tiga perempat yang berdiri di pihak lawan. Seketika itu orang-orang Tian San Pei menjadi ribut, berpuluh orang sama berteriak-teriak, ketua lama undurkan diri, ketua baru pegang pimpinan. Ketua lama lekas mundur, biar ketua baru menggantikannya Giyok Kicu lantas mengangkat tinggi-tinggi pedang pandak yang dirampasnya dari Tian Bun tadi dan berteriak, ini adalah tanda kebesaran Tong Leng Chosuya kita, melihat pedang ini sama dengan melihat Tong Leng, pantas tidak kalau kita taat kepada perintah tinggalan cikal bakal kita benar, tepat sekali ucapan Tian Bun Jin serentak ratusan anak buahnya berteriak, murid murtad Tian Bun berani melawan atasan dan tidak tunduk kepada peraturan, dia harus dibekuk dan dihukum, demikian ada yang berseru. Melihat suasana begitu, Leng Houtiong menduga tentu Chow Leng Tan yang telah mengatur semuanya itu. Watak Tian Bun To Jin sangat berangasan, karena tidak sabar, hanya beberapa kata-kata saja telah membuatnya masuk perangkap lawan. Kini pihak lawan lagi mendapat angin, Tian Bun bukanlah seorang yang pintar menghadapi kejadian-kejadian luar biasa, maka ia hanya bisa berjing krak murka, tapi mati kutu, tak bisa berbuat apa-apa. Ketika Leng Houtiong memandang ke tengah orang-orang Hoa Sanpei, dilihatnya Seng Suhu berdiri di sana dengan berpangku tangan, air mukanya tidak memperlihatkan sesuatu pendapat. Pikirnya, tentu beliau tidak dapat menyetujui tindakan Giyok Kicu dan kawan-kawannya itu. Namun Suhu tampaknya tidak ingin ikut campur persoalan orang, agaknya beliau hendak melihat gelagat selanjutnya. Biarlah aku pun tunggu saja mengikuti haluan Suhu, dalam pada itu tampak Giyok Kicu telah memberi isyarat, serentak tahun seratus lima puluhan orang Tai Sanpei yang termasuk begundalnya lantas memencarkan diri dengan pedang terhunus, seketika sisa orang Tai Sanpei yang lain kurang lebih lima puluh orang lantas terkepung di tengah-tengah. Yang terkepung itu dengan sendirinya adalah anak murid Tian Bun Tojin. Dengan murka Tian Bun lantas membentak, apakah kalian benar-benar ingin berkelahi? Baiklah, coba maju dengan suara lantang Giyok Kicu berteriak, dengarkan, Tian Bun. Selaku ketua Tai Sanpei, kuperintahkan agar kau membuang senjata dan menyerahkan diri, apakah kau berani membangkang terhadap pedang pusaka tinggalan Chosuya ini hu? Siapa yang mengakui kau sebagai ketua Tai Sanpei kita jawab Tian Bun dengan gusar. Tapi Giyok Kicu lantas berseru pula, dengarkan anak murid Tian Bun, urusan ini tiada sangkut pautnya dengan kalian. Asalkan kalian meletakkan senjata dan menggabungkan diri, maka kesalahan kalian takkan diusut. Kalau tidak, tentu kalian akan terima ganjaran setimpal. Dengan suara, keras Kiantu Tojin berkata, asalkan kau mau bersumpah di bawah pedang pusaka Chosuya bahwa kau takkan menghancurkan Tai Sanpei yang dibangun Chosuya secara susah payah, maka tidaklah menjadi soal bila kau yang menjabat ketua kita. Namun baru sekejap saja kau mengaku menjabat ketua, serem tak kau menjual Tai Sanpei kita kepada Ko Sanpei. Kau benar-benar orang berdosa terhadap Chosuya di alam baka, kau pasti akan dikutuk oleh setiap orang yang mengaku dirinya sebagai anggota Tai Sanpei, kurang ajar dan perat Giyok Incu. Kau cuma anak murid tingkat tiga, dengan hak apa kau berani mengoceh terhadap orang tua angkatan Giyok. Apa jeleknya engkau gak Tian Pei dilebur menjadi satu? Bukankah kau sampai sendiri nanti juga terlebur di dalamnya Hektometer, secara diam-diam kalian telah menggila dan menjual diri kepada Chow Leng Tan dalam usahanya mencaplok anggota-anggota Ngo Gak Tian Pei yang lain, teriaktian pun dengan gusar. Hektometer, pendek kata, bila perlu kalian boleh bunuh aku, tapi suruh aku taklu kepada Ko Sanpei. Hektometer, jangan harap, kalian tidak mau tunduk kepada perintah pedang pusat Kacosuya, janganlah menyesal bila sebentar nanti kalian semua akan mampus tak terkubur, teriak Giyoki. Tian Bun ternyata pantang menyerah, serunya, setiap anak murid Tai San Pei yang setia, hari ini biarlah kita bertempur mati-matian sampai titik darah penghabisan di puncak Kacosan ini, benar, bertempur sampai titik darah penghabisan teriak anak murid Tian Bun yang berdiri di sekitarnya. Meski jumlah mereka cuma sedikit, tapi tekat mereka bulat, sedikit pun tidak gentar. Kalau Giyoki Chu memberi komando agar anak buahnya menyerang, seketika rasanya sukar juga membunuh habis anak buah Tian Bun Tojin, sebaliknya beribu-ibu kesatria yang hadir di situ, terutama tokoh-tokoh seperti Hang Ting Tai Su, Tiong Hai Tojin, dan lain-lain tentu juga tak bisa tinggal diam menyaksikan pembunuhan besar-besaran di atas. Antara sesama golongan itu maka Giyoki Chu, Giyok Im Chu, dan Giyok Seng Chu serta kawan-kawannya hanya saling pandang saja dengan ragu-ragu, seketika mereka tidak tahu bagaimana harus bertindak. Tiba-tiba jauh di sebelah kiri sana seorang berseru dengan kemalas-malasan, selama hidup locu sudah menjelajahi dunia ini, kesatria dan pahlawan yang ku kenal juga tak terhitung banyaknya, tapi babi yang suka menjilat kembali luda sendiri artinya menyangkal apa yang diucapkan sendiri hanya dalam waktu singkat saja sungguh jarang ku lihat, pandangan semua orang beralih ke arah datangnya suara, terlihat seorang laki-laki berbaju dari kain kasar berdiri bersandar pada sepotong batu cadas, tangan kiri memegang sebuah caping, caping itu dikebas-kebaskan sebagai kipas, sepasang matanya kecil, tubuhnya jangkung, sikapnya acuh-ta'acuh. Semua orang tidak kenal asal-usulnya, juga tidak tahu ucapannya itu ditujukan kepada siapa. Terdengar si jangkung berkata pula, Huh, sudah jelas kau telah menyerahkan jabatan Chiang Bunjin kepada orang lain, memangnya apa yang sudah kau katakan itu hanya kentut belaka? Kalau begini, sebaiknya salah satu namamu Tian itu diganti menjadi kentut saja, mendengar ini, Giyo Kicu dan lain-lain baru tahu si jangkung berdiri di pihaknya, maka tertawalah mereka. Dengan gusar Tian Gun menjawab, Urusan tai sanpei kami, tidak perlu orang lain ikut campur, tapi si jangkung masih bicara dengan kemalas-malasan, setiap urusan yang kulihat tidak adil pasti akan aku urus. Hari ini adalah hari bahagia penggabungan engkau gak Tianpei, tapi kau sengaja bikin ribut di sini dan mengacaukan suasana baik ini, sungguh keterlaluan kau, sekonyong-konyong pandangan semua orang serasa kabur, si jangkung mendadak melompat maju, dengan kecepatan yang sukar dilukiskan dia terus menerjang ke tengah orang tai sanpei, capingnya terangkat ke atas, serentak ia menghantam ke atas kepala Tian Bun. Tian Bun To Jin tidak menangkis serangan orang, tapi pedangnya membarengi menusuk ke dada musuh. Di luar dugaan orang itu terus menjatuhkan diri ke bawah, menyusul dengan cepat sekali ia terus menerobos lewat melalui selangkangan Tian Bun. Ketika ia membalik tubuh, sebelah kakinya lantas mendepak, klak, dengan tepat hiat su di punggung Tian Bun To Jin kena ditendang olehnya. Beberapa gerakan itu sungguh teramat cepat dan caranya juga lain daripada yang lain. Keruan semua orang melongot, dalam keadaan tak terduga-duga Tian Bun To Jin menjadi kecundang. Melihat Sang Guru mengalami kekalahan, serentak beberapa murid Tian Bun mengangkat pedang dan menusuk si jangkung. Tapi orang itu bergelap tertawa malah, punggung Tian Bun dipegangnya terus disodorkan ke depan. Keruan anak murid Tian Bun kebuakan dan lekas-lekas tarik kembali pedang masing-masing. Lekas buang senjata kalian, Kalau tidak, segera kupuntir putus kepala gurumu ini bentak si jangkung sambil menjambak rambut Tian Bun dan bergerak akan memuntir kepalanya. Dalam keadaan begitu, percuma saja Tian Bun memiliki kepandayan tinggi, sama sekali ia tak bisa berkutik. Saking gusarnya sampai wajahnya merah padam. Caramu menyerang secara menggelap itu bukanlah perbuatan seorang kesatria sejati, siapakah namamu yang terhormat kata Kiantu Tojin. Lekas, mendadak si jangkung menempeleng muka Tian Bun satu kali, katanya dengan kemalas-malasan, siapa berani bersikap kurang ajar padaku, segera kuhajar gurunya melihat sang guru dan iya ya orang, anak murid Tian Bun sama khawatir dan murka, kalau sering tak mereka menusuk dengan pedang masing-masing, bukan mustahil si jangkung seketika akan penuh tertancap pedang hingga mirip binatang landak. Namun terpaksa mereka tak berani sembarangan bertindak mengingat sang guru berada dalam genggaman musuh. Seorang anak muda berteriak, kau binatang, klok, kembali Tian Bun ditempeleng oleh si jangkung. Katanya, itulah dia muridmu yang pintar mengucapkan kata-kata kotor pada saat itulah mendadak. Tian Bun berteriak satu kali, darah segar terus menyembur keluar dari mulutnya. Si jangkung terkejut dan bermaksud melepaskan pegangannya, tapi sudah terlambat. Tian Bun sempat putar kepalanya sehingga keduanya sekarang muka berhadapan muka, sedangkan darah masih menyembur keluar dari mulut Tian Bun, keruan muka si jangkung tersembur sehingga basah kuyuk. Pada saat yang sama Tian Bun terus mencekik leher lawan dengan kedua tangan, terdengar suara krak satu kali, tulang leher si jangkung telah dipatahkan mentah-mentah oleh Tian Bun. Ketika Tian Bun ayun tangannya, orang itu terlempar dan jatuh menggelepar, tampak berkelojotan beberapa kali, lalu tidak bergerak lagi. Dasar tubuh Tian Bun memang tinggi besar, kini tambah gagah tampaknya, hanya mukanya penuh darah dan menyeramkan. Selang sejenak, mendadak Tian Bun mementak keras, badan sempoyongan terus roboh, ternyata ia pun mengembuskan napas penghabisan. Rupanya tadi ia kena dibekuk oleh si jangkung, ditambah lagi dia niaya dan dihina di depan orang banyak, saking gemasnya dia rela mengorbankan jiwa sendiri, sekuatnya ia mengerahkan tenaga dalam untuk membobolkan hiatus sendiri yang tertutup musuh sehingga dapat bergerak bebas, lalu sekuat sisa tenaga ia membinasakan musuh, sedangkan ia sendiri pun gugur bersama musuh karena urat nadi terputus lantaran getaran tenaga yang dipaksakan itu. Serentak anak murid Tian Bun berteriak memanggil seng guru dan memburu maju, namun Tian Bun sudah tidak bernafas lagi, maka menangislah mereka dengan sedih. Di tengah ribut-ribut itu, tiba-tiba ada orang berseru, Chow Tiang Bun, kau sengaja menampilkan orang macam Tong Heis yang oke untuk melayani Tian Bun Tot Yang, caramu ini tidakkah rada keterlaluan? Semua orang melihat yang bicara itu adalah seorang kakek berwajah buruk yang dikenal bernama sebagai Hose M. Jit, seringkali kakek itu kelihatan menjual bakmi pangsit di berbagai kota besar, terutama di kota Hengsan. Tentang asal-usul si Jangkung yang dibinasakan Tian Bun To Jin itu tiada seorang pun yang tahu, tapi Hose M. Jit mengatakan si Jangkung adalah satu di antara Tong Heis yang oke, dua-dua jana dari lautan timur. Padahal macam apa tokoh-tokoh Tong Heis yang oke yang dimaksudkan juga tidak banyak yang tahu. Maka Chow Leng Tan telah menjawab, kata-katamu sungguh aneh dan menertawakan. Sedangkan Ki Heng yang gugur itu juga baru pertama ku kenal hari ini, mengapa kau mengatakan aku sengaja menampilkan dia Hose M. Jit berkata pula, Chow Siang Bun mungkin belum lama kenal Tong Heis yang oke, tapi hubunganmu dengan gurus yang oke, yaitu Pek Pan Satsing tentunya lain daripada yang lain bukan Pek Pan Satsing atau Bintang Maut Halus Polos yang disebut itu benar-benar menggemparkan para hadirin yang tahu apa artinya nama itu. Dalam permainan Machlok atau Mahyong ada kartu yang disebut Pek Pan, yaitu yang mukanya putih halus tanpa sesuatu tanda. Menurut cerita orang tua, Pek Pan Satsing adalah seorang iblis maha jahat, suka makan anak kecil yang suka menangis, konon Pek Pan Satsing itu tidak punya hidung, hanya kelihatan lubang hidung saja, mukanya jadi rata polos sebagai kartu Pek Pan dalam permainan Machlok. Leng Hau Tiong masih ingat di waktu Gak Leng Sian masih kecil, dikala anak darah itu suka menangis, maka ibu gurunya sering menakut-nakutinya dengan menggunakan nama Pek Pan Satsing. Terkenang kepada kejadian di masa lampau itu, tanpa terasa Leng Hau Tiong memandang ke arah Gak Leng Sian, dilihatnya semua airnya itu sedang memandang jauh ke sana seperti lagi melamun, air mukanya tampak murung, agaknya ucapan Hau Semjit tentang Pek Pan Satsing tadi tidak diperhatikan olehnya, bisa jadi apa yang terjadi di masa lampau itu pun sudah terlupa semua. Melihat sikap Leng Sian itu, Leng Hau Tiong menjadi heran, pikirnya, Siow Sumo Ai baru saja menikah dengan Lim Sute yang dicintainya itu, seharusnya dia merasa gembira dan bahagia, ada urusan apakah yang memikin hatinya murung? Jangan-jangan kedua suami istri baru itu telah bertengkar sendiri ya coba memandang Lim Pengci, pemuda itu tampak berdiri di sisi Leng Sian, air mukanya sangat aneh, seperti tertawa, tapi toh bukan tertawa, seperti lagi marah, tapi juga bukan marah. Kembali Leng Hau Tiong terkejut, aneh, sikap macam apakah ini? Aku seperti sudah pernah melihat air muka seorang yang demikian ini tapi di mana pernah dilihatnya tak teringat olehnya. Dalam pada itu terdengar Chow Leng Tan lagi berkata, Giyoki Toheng, lebih dulu aku mengucapkan selamat kepadamu sebagai ketua Taisan P baru. Lalu mengenai penggabungan engkau gak kiam P seperti ku uraikan tadi, bagaimana dengan pendapat Toheng melihat Chow Leng Tan menyimpangkan persoalan dan tidak menjawab pertanyaan Hose Mjet tadi, maka soal dia berhubungan baik dengan Pek Pan Satsing berarti telah diakuinya secara diam-diam. Dengan mengacungkan pedang pandak, dengan berseri-seri Giyoki Toheng menjawab, soal peleburan Gok Gakiam P menjadi satu, ku anggap Kher ini hanya ada baiknya bagi kelima golongan kita dan tiada jeleknya sama sekali. Hanya manusia tamak yang mementingkan diri sendiri seperti Tian Bun saja yang tidak setuju, tapi setiap orang yang berpandangan jauh pasti akur. Chow Beng Cu, sebagai pejabat ketua Taisan P, aku menyatakan bahwa Taisan P kami dengan suara bulat menyetujui soal peleburan Gok Gakiam P kita. Segenap anggota Taisan P kami menyatakan taat di bawah pimpinanmu demi untuk perkembangan dan kejayaan Gok Gak P, bila ada orang hendak merintangi peleburan ini dengan maksud jahat, maka Taisan P kami yang pertama-tama akan menghadapinya, menyusul beratus orang Taisan P lantas bersorak menyatakan setuju, karena mereka berteriak serentak, suara mereka menjadi menggelegar berkumandang jauh. Anehnya teriakan mereka satu sama lain serupa dan berbarengan, tampaknya sebelumnya mereka sudah dilatih. Apalagi kalau melihat Kere bicara Gio Kicu yang begitu hormat kepada Chow Leng Tan, jelas sebelumnya mereka sudah bersekongkol dan pasti Gio Kicu telah banyak mendapat kebaikan dari Chow Leng Tan. Melihat gurunya mati secara mengenaskan, tapi keadaan gelagat tidak menguntungkan, anak murid Tian Bun Tojin terpaksa bungkam saja, hanya dalam hati mereka mencaci maki dan mengutuk, ada yang mengepal dengan geram dan bersumpah di dalam batin kelak pasti akan menuntut balas kepada Gio Kicu beserta begundal-begundalnya. Maka terdengar Chow Leng Tan berseru lagi, di antara Ngo Gak Tiam Pei kita kini sudah jelas Heng San Pei dan Tai San Pei telah menyatakan setuju penggabungan, tampaknya soal ini memang menjadi cita-cita orang banyak demi kebahagiaan bersama, maka Ko San Pei kami dengan sendirinya juga mengikuti suara orang banyak dan siap meleburkan diri, dalam hati Leng Ho Utiong menjengek, Hektometer, urusan ini hakikatnya adalah kau yang merencanakan sebagai biang keladi, tapi kau malah pura-pura mengikuti suara orang banyak dan berlagak tidak tahu, terdengar Chow Leng Tan berkata pula, di antara Ngo Pei, kelima aliran, kini sudah ada tiga yang setuju bergabung, sekarang tinggal Ho A San Pei dan Heng San Pei saja, entah bagaimana pendapat kalian? Ketua Heng San Pei yang dahulu, mendiang Ting Sian Sutai pernah beberapa kali berunding dengan Cai Hai tentang penggabungan ini, beliau waktu itu juga sangat setuju, begitu pula Ting Ting dan Ting Yat Sutai juga akur, sekonyong-konyong di tengah orang banyak suara seorang wanita yang nyaring berseru, Chow Chiang Bun, ucapanmu ini tidak betul. Sebelum Chiang Bun Jin dan kedua susu kami wafat, beliau-beliau justru menentang keras soal penggabungan Ngo Gak Tiang Pei ini. Sebabnya beliau-beliau bertiga wafat berturut-turut justru karena mereka anti peleburan ini. Mengapa kau malah sengaja memaksakan pendirianmu atas beliau bertiga? Semua orang sama memandang ke arah orang yang bicara itu, ternyata adalah seorang anak darah cantik, yaitu murid Heng San Pei yang bernama Doh.